Ketika informasi lainnya pemirsa, banjir melanda sejumlah daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Di Garut, Jawa Barat, banjir merendam hampir 200 rumah warga. Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, banjir masih merendam puluhan rumah di dua desa yang berbeda. Seorang warga ini berusaha mencari barang berharga yang bisa diselamatkan. Sejumlah warga lainnya berusaha memberikan halaman dari kendangan air. Meski banjir mulai surut, hampir 200 rumah di desa Cimacan, Garut, Jawa Barat masih terendam banjir setinggi 40 cm. Banjir akibat luapan sungai Cimandu. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BPPD tetap bersiaga di lokasi banjir untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. 200 rumah, tapi penataan masih berlanjut. Ini akibat apa Pak? Akibat luapan sungai Cimandu. Banjir juga merendam puluhan rumah di dua desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu malam. Selain karena intensitas hujan tinggi selama tiga jam, banjir juga disebabkan hutan di wilayah pegunungan yang gundul. Banjir hingga mencapai satu meter terjadi di desa Pandatoyo, Kecamatan Temayang. Banjir juga mengenangi sejumlah fasilitas umum seperti musola dan poli kesehatan desa. Sangat berhasil sekali, terus gotnya itu terlalu sempit, jadi meluap air langsung masuk ke kampung-kampung warna. Warga berharap pemerintah setempat bisa menanggulangi banjir dengan mengembalikan fungsi hutan di wilayah pegunungan Temayang. Tim Liputan Kontributor I News menoporkan.